Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Mas Yoga. Mas Yoga ini boleh tadi kalau kita review lagi, kalau Mas Yoga tadi menjelaskan treatment bagaimana permukiman pada penduduk apalagi yang ada di bantaran sungai itu harus diberikan fasilitas. Nah, apakah treatment yang sama juga ini bisa dilakukan kepada masyarakat yang mungkin tinggal di bantaran atau pesisir pantai gitu? Apalagi di Jakarta masih banyak mungkin masyarakat yang terdampar banjirop nih Mas Yoga. Betul. Jadi mundur sedikit ya. Jadi sebenarnya Jakarta itu mempunyai empat tipe banjir ya sebenarnya. Jadi solusinya itu bagian dari solusi sebenarnya. Jadi ada banjir kiriman, ini lebih terkait kepada pemukiman yang terdampar di bantaran kali. Kemudian yang kedua adalah banjir lokal, terutama banjir, apa, karena buruknya sistem terenase. Yang ketiga adalah banjir rok, yang tadi Mbak Bersila tanyakan soal pesisir. Dan yang keempat adalah banjir besar. Dimana ketika pada hari bersamaan ketiga tipe banjir tadi terjadi. Nah, solusinya makanya tadi, tidak disinggung sama Mbak Bersila tadi, pertama tadi kalau bantaran kali misalnya Mas Endro tanyakan. Maka warga harus direlokasi tepi bantaran kali. Kalinya dilebarkan diperdalam, maka warga yang tepi bantaran kali harus direlokasi ke tempat terdekat. Tinggal solusinya, mereka berdiskusi berapa lebar sungai ideal yang harus dikembalikan. Dengan demikian dampaknya yang harus direlokasi juga bisa dihitung atau dikurangi. Supaya tidak terlalu banyak direlokasi. Begitu juga dengan yang di tepi situ dan nembung waduk. Kan di permen UPR nomor 28 tahun 2015, itu disebutkan 50 meter dari tepi badan air berupa situ dan nembung waduk ke arah daratan, itu harus bebas dari pemukiman. Nah, mereka ini juga yang harus direlokasi. Contohnya yang sudah dilakukan seperti Taman Waduk Luit dan Taman Waduk Ria Rio misalnya. Nah, ketiga yang tadi Mbak Bersila tanyakan, Baju Rob, aturan sudah ada 500 meter dari tepi bibir pantai ke arah daratan, itu harus bebas dari pemukiman. Mereka yang harus direlokasi ke rumah susun terdekat, untuk kemudian 500 meter tadi itu dihijaukan. Menjadi ruang terbuka hijau berupa hutan mangrove, hutan pantai. Tujuannya apa? Untuk meredam terjadinya banjir rob, untuk menahan abrasi pantai. Jadi justru berupaya melindungi masyarakat dari bencana alam tadi. Seperti kita ketahui, saudara kita di pantai utara ini setiap dua minggu sekali itu terdampak banjir rob. Ketinggian air rob juga rata-rata 50 bahkan terkadang sampai dengan 1 meter. Itu setiap dua minggu sekali saat bulan purnama. Nah, kalau kita memang peduli terhadap masyarakat tersebut, maka satu-satunya cara adalah menata ulang ke awasan pantai utara. Nah, ini sebenarnya yang kita dorong. Jakarta punya 32 kilometer pantai utaranya. Nah, ini yang menurut saya harus diatur ulang, supaya mereka dalam kehidupan ke depan itu bebas dari bencana terutama yang terjadi, yaitu banjir rob tadi, Mbak Bersila. Baik. Saya mau beralih sedikit ke ruang terbuka hijau nih, Mas Yoga. Karena kan masih minim sekali ya, di bawah 10%, 9,9% ya. Dari target 30%. 30%. Betul. Nah, apakah gencarnya pembangunan-pembangunan rumah tapak yang ada di Jakarta saat ini sedang masif sekali ini juga menjadi salah satu minimnya RTH yang ada di Jakarta? Apakah harus dibangun atau peraturan pembatasan tentang rumah-rumah tapak yang ada di Jakarta? Karena kalau tidak, Jakarta ini akan penuh dengan rumah-rumah tapak, Mas Yoga. Betul sekali ya, Mas Hendro. Jadi data kami, 80% ini, lahan di Jakarta, itu dibangunnya untuk rumah tapak. Karena yang tadi saya katakan di awal, budaya masyarakat kita itu lebih suka tinggal di rumah tapak, meskipun ukurnya sampai kecil-kecil ya. Bahkan bisa kalau di pemukiman padat itu di bawah 100 meter. Bahkan kami menemukan ada rumah tapak itu di berkampungan padat, ibaratnya berapa, Mas Hendro? Hanya 11 meter. Bisa dibayangkan, 11 meter persegi seperti apa kehidupannya? Nah ini, menurut saya, kawasan-kawasan pemukiman padat seperti ini yang harusnya dilakukan permajaan supaya hidupnya lebih layak. Dengan keterbatasan itu, maka di dalam rencana tata ruang DKI sampai 2030, sudah ada rencana untuk membangun hunian-hunian vertikal, untuk mengefisiensikan lahan di Jakarta. Dengan adanya penataan pemukiman padat berupa hunian vertikal, tadi bisa rumah susun, bisa flat untuk pekerja, hingga ke apartemen, maka lahannya tadi bisa lebih dioptimalkan untuk apa? Menambah ruang terbuka hijau, untuk tempat evakuasi, bahkan juga untuk urban farming misalnya, untuk kebun pertanian dalam hal ketahanan pangan lokal gitu ya. Tetapi, hunian tadi sama-sama bisa dilakukan pembenahan. Dengan hunian vertikal tadi, misal jaminan air bersih ada, gas ada, listrik ada, bahkan dengan adanya COVID ini perlu adanya jaringan internet pun juga bisa, termasuk dengan listrik. Dengan penataan hunian vertikal kan lahannya lebih lega. Ada jalur evakuasi, ada tempat evakuasi, kalau terjadi bencana seperti kebakaran atau kempal, jadi pemukimannya menjadi lebih layak huni. Kalau dibiarkan seperti sekarang, persoalannya tidak hanya banjir, ini Mas Jenderal Maghresil, ya. Karena apa? Kami temukan zona-zone klaster merah penyebaran COVID-19, itu justru terjadi di pemukiman padat, yang kebetulan juga merupakan daerah yang rawan banjir. Inilah menjadi keprihatinan kami, menjelang puncak musim hujan di akhir Desember dan di awal Januari ini, pemerintah DKI harus lebih fokus lagi terhadap kampung-kampung padat penduduk, terutama yang notabene merupakan zona merah klaster penyebaran COVID, plus juga menjadi daerah langgan banjir. Karena kalau ini tidak ditangani, maka bisa dipastikan pada saat puncak banjir ini, kawasan tersebut akan terdampak banjir, tetapi juga akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, terutama mereka kalau berada di kungsian. Jadi dua hal ini yang justru kami khawatirkan, karena waktu tinggal beberapa minggu ke depan ini, belum ada persiapan matang bagaimana menyelamatkan, terutama warga yang tinggal di daerah-daerah penggemaran, ada terawan banjir dan klaster COVID-19 itu. Mas Yohga ini tadi yang menarik adalah yang dihadapi adalah mencegah banjir dan mencegah klaster baru penyebaran COVID-19, apalagi di pengungsian. Kemudian memang sekarang juga pemerintah menggencarkan adanya kampung tangguh nih, Mas Yohga, untuk tadi menghadapi dua permasalahan bencana alam dan non-alam tersebut. Nah bagaimana masyarakat harus akhirnya mengaplikasikannya, kemudian apakah ini suatu hal yang efektif saat ini dilakukan oleh masyarakat ataupun para pemimpin daerah seperti RTRW setempat? Ya, tentu kita apresiasi ya apa dengan adanya program kampung kumuh ya. Bahkan juga kemarin sebelumnya sudah ada program gerbek lumpur misalnya ya. Tetapi yang perlu garisai-garis bawahi, kegiatan ini merupakan kegiatan sementara. Bukan menyelesaikan substansi banjir, apalagi membebaskan kawasan dari kluster zona merah ya. Karena apa? Kampung tangguh misalnya. Ini kan hanya mencegah kalau terjadi banjir nanti harus apa yang dilakukan oleh masyarakat. Berarti di situ kan ada sistem peringatan dini. Kemudian mereka menyiapkan tempat pengungsian ya. Tetapi ini kan dari sementara pada saat ini. Tetapi tidak menjamin kawasan itu akan bebas banjir. Nah itu yang tadi saya katakan, kalau memang pemerintah serius membebaskan kawasan ini bebas banjir, maka ini saya katakan tadi pemenahan sungai, revitalisasi situ dan yang mengwadu, kemudian revitalisasi pemukiman di Pantura tadi, menambah ruang terbuka hijau. Nah ini yang harusnya dilakukan diukur. Indikatornya jelas. Misal dari 13 sungai misalnya, pemerintah sanggup membenahi sungai 1 tahun berapa sungai? Kalau sanggup 1 tahun 2 sungai misalnya, maka kita punya harapan di tahun ke-7, 13 sungai di Jakarta sudah bebas. Situ dan yang mengwadu misalnya, Jakarta punya 109. Kalau 1 tahun kita sanggup membenahi 10 saja misalnya, maka tahun ke-11 seluruh situ dan mengwadu sudah bisa dibenahi. Saluran air yang penyebab banjir lokal misalnya, kita ini hanya 33 persen yang berfungsi, masih ada 67 persen. Sanggup nggak dalam 1 tahun 5 sampai 7 persen saja? Berarti dalam tahun ke-7 nanti, saluran air kita baru bisa dibenahi. Apalagi kemarin Pak Gubernur mentargetkan 6 jam, genangan banjir akan berbas. Tama didukung saluran yang baik, mustahil itu diwujudkan. Jadi ada program-program yang diukur, sehingga siapapun nanti gubernurnya dapat melakukan tersebut dengan baik. Nah ini PR-nya yang harusnya dilakukan. Nah, tadi terkait dengan kampung tangguh. Salah satu PR utama yang kami khawatirkan adalah tempat pengungsian. Dari catatan kami, kami tidak merekomendasikan nanti yang seperti terjadi selama ini, yaitu menjadikan kantor kelurahan, sekolah, atau bangunan ibadah sebagai tempat pengungsian. Dengan tingkat klas tertinggi di Jakarta, maka syarat yang paling yediat adalah dengan terpaksa, kita menyediakan tempat pengungsiannya berupa hotel-hotel terdekat. Hotel-hotel budget terutama yang dekat dengan lokasi banjir. Berarti masyarakat nantinya akan dievakuasi ke hotel-hotel terdekat, dan ditaruh di satu pengungsian yang memang ini malah mengumpulkan kerumunan atau bahkan menghadirkan klas terbaru COVID-19. Baik Pak Nirwono Yoga, karena memang waktunya sangat sempit, kami berterima kasih atas informasinya, semoga pencegahan banjir maupun kluster COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Yoga untuk waktu dan informasinya, tetap jaga kesehatan, dan selamat kembali beraktifitas Pak Yoga. Ya Pemirsa Sojeda, kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.